dia melanjutkan disini shaykh melanjutkan fa'idha dhaqala shirku fil ibadati fasadat kalhadathi idha dhaqala fit tahara maka apabila kesirikan masuk di dalam ibadah maka kesirikan tersebut maka ibadah tersebut rusak sebagaimana hadath ketika masuk ke dalam tahara bersuci, kita dah suci, dah wuduk tiba-tiba berhadas, maka tahara tersebut batal, rusak kita ibadah maka ibadah tersebut rusak batal ini perumpamaan yang sangat jelas yang disampaikan oleh shaykh tentang pentingnya tawhid tentang pentingnya tawhid dan disini ketahilah bahwasannya dari makna ini dari makna perkataan beliau ibadah tidak dikatakan ibadah keceli bersama dengan tawhid sebagai masyarat tidak dikatakan salat keceli bersama dengan tawhid maka dari ini kalau kita memahami bahwasannya ibadah yang benar itu dikatakan ibadah itu dikatakan benar apabila terpenuhi dua dua syarat berarti yang pertama adalah ikhlas kenapa? bersama dengan tawhid ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syarat yang kedua adalah al-mutabah mengikuti Nabi sallahu alaihi sallahu alaihi sallahu alaihi sallahu alaihi sallahu alaihi sallahu alaihi kiasnya kepada apa? tawhid bersuci tidak disebut salat keceli bersuci karena ini tahu dari mana? dari ajaran Nabi sallahu alaihi sallahu alaihi dan perkara ini mengikuti Nabi sallahu alaihi banyak sekali dalil-dalilnya diantara bisa kita ambil dalil dari kitab Arba'in al-Nawawi Nabi bersabda dan juga sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Quran surah Nisa ayat ke-59 ya ayyuhalladhina amanu hati'ullah wa hati'ur rasul wa ulil amri minkum wa'i orang-orang yang beriman ta'atilah Allah ta'atah rasul ini syahidnya dan pemimpin antara kalian maka syarat sahnya ibadah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallahu alaihi sallam kemudian beliau melanjutkan perkataannya rahimahullahu ta'ala fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadata afsadaha wa'ahbatal amala wa'asara sahibuhu minal khalidina arafta anna ahamma ma'alayka sekiranya kalau kamu telah tahu bahwa saya kesyirikan apabila masuk kepada ibadah maka kesyirikan tersebut merusak ibadah itu dan membatalkan amalan maka jadilah lalu jadilah sahabatnya pelaku syirik tadi itu kekal di dalam neraka maka kamu akan mengetahui juga bahwasannya yang paling penting bagi kamu adalah mengetahui hal itu mengetahui tentang hal itu apa itu syirik dan menjauhinya apa itu ta'id dan melakukannya semoga Allah menyelamatkan kamu membebaskan kamu dari jaring ini yaitu kesyirikan kepada Allah jadi karena kita tahu bahaya syirik maka kita perlu mengenal apa itu syirik jadi kita mengenal syirik bukan karena kita membuat syirik tapi agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan para ulama mengatakan aku mempelajari keburukan bukan untuk berbuat keburukan tetapi untuk membentengi diriku dari keburukan barang siapa yang tidak mengatai keburukan dari kebaikan maka dia bisa jatuh kepada keburukan Allah subhanahu wa ta'ala bifirman alladhi qalallahu ta'ala fihi katanya yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bifirman innallaha la yaghfir an yushra an yushraka bihi wa yaghfir maduna dhali kelima diasa ya Quran surah Nisa 116 sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang dibawa syirik bagi siapa saja Allah kehendaki wadhalika bima'rifati arba'i kawa'idah dha'karaha allahu ta'ala fi kitabihi nah caranya gimana kita mengetahui syirik itu agar bisa berlepas diri darinya caranya dengan kita mengetahui empat ka'idah yang Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan dalam kitabnya jadi empat ka'idah yang kita pelajar ini kawa'idul arba adalah empat ka'idah yang Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Quran tentang perkara syirik tentang perkara syirik kalau kita memahami syirik kita bisa memahami tauhid kenapa? karena syirik lawan dari tauhid tauhid lawannya syirik dan ada lagi tambahan di wadhaliman kalau antum masih ragu dengan kesyirikan kita tambah lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah Al-Ma'idah bisa dikatakan referensi ini Al-Ma'idah ayat ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya siapa saja yang menyukutkan Allah miscaya Allah haramkan baginya surga diharamkan surga baginya tidak main-main perkara syirik makanya tidak heran kalau ini sangat sangat besar perlu pelajar empat kaedah apa keempat kaedah tersebut maka empat kaedah tersebut yang kata liman kaedah yang pertama jadi sudah mau sudah sekian lama ini baru muqaddimah ya kaedah yang pertama ah insyaallah kaedah pertama langsung azan ini kita nih biasa tidak tahu nih habis azan lanjut apa habis sholat lanjut habis berarti habis azan segera sholat habis sholat baru lanjut insyaallah ini dah azan nah insyaallah kita coba lanjutkan dengan cepat empat kaedah ini setelah setelah sholat insyaallah ala nabi namqamad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah kita masuk pada kaedah yang pertama al-qaedatul ula kaedah yang pertama an ta'lama anna al-kuffar al-lazina qatalahum rasulun allahi sallallahu alaihi wa sallama mukirruna bi-anna allaha ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna thalika lam yudakhil hum fil-islam kaedah yang pertama hendaknya kamu mengilmui bahwasannya orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mereka itu mengakui bahwasannya Allah ta'ala adalah sang pencipta sang pengatur dan bahwasannya hal yang demikian belum menjadikan mereka masuk islam paham orang-orang kafir yang nabi perangi yang sampai bunuh-bunuhan dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam pun itu mengakui tawhid rububiyah mengakui bahwasannya Allah ta'ala sang pencipta khalikul mudabbir raziq Allah yang menciptakan menghidupkan mematikan yang memberi rezeki mereka semua meyakini itu tapi keyakinan demikian tidak cukup memasukkan mereka ke dalam islam tetap dikatakan sebagai musyrik kurais tetap diperangi nabi tetap terjadi pertumpahan darah dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam masalah kan dia mengakui Allah itu Tuhan dia mengakui Allah itu adalah sang pencipta menghidupkan mematikan masa masih diperangi iya itu kenyataan dalulnya apa maka saya melanjutkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat ke-31 jadi tadi kaedahnya kaedahnya bahwasannya orang-orang kafir yang mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mereka itu mengakui bahwasannya Allah yang menciptakan yang mengatur namun hal demikian tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman dalilnya adalah firman Allah ta'ala katakanlah siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapa yang mengatur segala urusan maka mereka akan mengatakan Allah maka katakanlah Muhammad mengapa kalian tidak bertakwa ketika ditanyakan oleh orang musyrib siapa yang menghasil rezeki dari langit dan bumi menghidupkan yang mati dari yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup kita hidup dimatikan kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati kemudian dibangkitkan lagi tanah yang tandus disirami hujan kemudian tumbuh siapa Allah kata mereka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa mereka mengakui itu tauhid rububiyah makanya sehingga kaedah yang pertama kita bertauhid dengan tauhid rububiyah tidak mencukupkan kita untuk sebagai menjadi orang yang bertauhid karena semua orang musyrib mengakui tauhid rububiyah mengakui Allah adalah Sang Pencipta yang hidup dan mematikan tidak ada dikatakan orang syirik dan mereka gak pernah mengatakan ada Sang Pencipta lain dengan Allah mereka gak pernah mengatakan mensekutukan Allah dalam hal penciptaan gak pernah mensekutukan Allah dalam hal menghidupkan dan mematikan gak pernah mensekutukan Allah dalam hal memberi rezeki mentahikan Allah semua dalam perkara rububiyah namun hal itu gak mencukupkan mereka untuk masuk dalam ranah keislaman kemudian lebih tegasnya lagi bisa lihat di Quran surat Luqman ayat ke-25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka Wai Muhammad siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi maka niscaya mereka akan menjawab Allah